Ya, shalom semuanya, apa kabar? Ya, malam ini saya bersama Budian dan kita akan masuk dalam Pray From Home. Sebelumnya kita berdoa bersama. Bapak kami bersyukur kami bisa ada sebagaimana kami ada sampai malam ini karena kasih karuniamu. Dan oleh sebab itu kami menyerahkan roh jiwa tubuh kami dalam tanganmu, kami mau mendengar firmanmu dan kami terlebih mau menjadi pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Amen. Nah, malam hari ini saya akan sharing tentang Who am I before God? Siapakah saya di hadapan Tuhan? Nah, pertanyaan saya sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, apakah Anda benar-benar menyadari siapa diri Anda? Nah, jadi orang yang benar-benar menyadari siapa dirinya sebenarnya adalah orang yang benar-benar mengerti dan mengenal siapa Tuhannya. Nah, hal yang pertama yang kita bisa pelajari saya adalah biji matanya Tuhan. Zakaria 2 ayat 8 dikatakan, Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Siapa yang menjamah kita berarti menjamah Tuhan. Kita adalah biji matanya Tuhan. Bayangkan, salah satu organ tubuh kita yang benar-benar kita lindungi adalah mata. Buktinya, kita sebagian memakai kacamata, seperti saya memakai kacamata. Dengan memakai kacamata, otomatis ada proteksi dari debu yang dari depan. Dan ketika ada sinar matahari di siang hari, kacamata juga bisa melindungi dari sinar ultraviolet dan sinar-sinar yang lain yang begitu memedihkan mata. Ada beberapa kacamata yang ketika terkena panas bisa berubah warnanya. Sehingga, betul-betul mata ini bisa lebih teduh. Nah, kekasih Tuhan, kita adalah biji matanya Tuhan. Kalau kita adalah biji matanya Tuhan, berarti Tuhan itu melindungi kita, menjaga kita, proteksi kita. Masihkah Anda tidak percaya dengan proteksinya Tuhan? Apakah saudara benar-benar yakin bahwa proteksi yang datang dari Tuhan itu sangat ajaib, sangat luar biasa? Nah, kekasih Tuhan, yang pertama, kita adalah biji matanya Tuhan. Yang kedua, wajah dan nama saya terukir di telapak tangan Tuhan. Yesaya 49, ayat 16. Yesaya 49, ayat 16. Dikatakan demikian, Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Wow. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Berapa kali dalam sehari kita melihat telapak tangan kita? Tanpa sengaja, setiap hari kita melihat telapak tangan kita. Dan Tuhan melukis kita di telapak tangannya. Berarti, kehidupan kita ini benar-benar diperhatikan Tuhan. Benar-benar dilihat Tuhan. Benar-benar dipantau Tuhan. Dan berita baiknya, CCTV-nya Tuhan itu on 24 jam. Dan internetnya kerajaan Allah itu sangat kencang. Dimanapun kita berada, kita berada dalam pengawasannya Tuhan. Dimanapun kita berada, mata Tuhan mengawasi kita. Tuhan benar-benar peduli dengan kita. Jadi, wajah kita terukir, terlukis di telapak tangan Tuhan. Artinya, benar-benar kita ini kesayangannya Tuhan. Dan yang ketiga, kita ini perhatikan dalam ulangan tujuh ayat yang keenam. Ulangan tujuh ayat yang keenam, dikatakan, Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu. Dari segala bangsa di atas muka bumi, untuk menjadi umat kesayangannya. Anda dan saya adalah umat kesayangannya Tuhan. Anda dan saya benar-benar dicintai, disayangi Tuhan. Satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan, yang dibentuk secara khusus, diberi nafas secara khusus, yang lain-lain, that's it the Lord, that's it the Lord, that's it the Lord. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tetapi khusus manusia, dibentuknya lah manusia. Dari debu dan tanah, dihempusi dengan nafasnya Allah sendiri. Ruach Elohim. Berarti, ada rohnya Allah yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita ini sebenarnya adalah makhluk ciptaan Allah yang luar biasa, yang datang dari surga, ditempatkan di bumi, untuk mengelola bumi. Sehingga kita dapat berkata, datanglah kerajaanmu di surga, turun ke bumi. Di bumi seperti di surga. Kita mau suasana surga turun di bumi. Sehingga di dalam rumah kita, kita bisa berkata, keluargaku, surgaku. Saya bersyukur, punya istri, dan sampai hari ini kami menikmati keluargaku, surgaku. Benar-benar menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Istilahnya begini, ketika saya bertanya kepada Tuhan, kok ada sih yang mau sama saya? Nah, saya melihat satu-satunya yang mau dengan saya adalah istri saya. Saya bersyukur. Dan, itulah kemurahan Tuhan. Saudara, ketika kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, kita selalu dapat bersyukur, selalu dapat bersuka cita. Kemarin saya katakan, sekalipun kita punya rumah paling mewah di kota di mana kita tinggal, rumah itu tidak akan kita bawa ketika kita pulang ke surga. Oleh sebab itu, bangunlah hal-hal yang bernuansa kekekalan. Bangunlah hal-hal yang mendatangkan kekekalan. Yang di bumi hanya sementara, tetapi ketika kita membantu orang lain, menolong orang lain, membuat orang lain bahagia, itulah yang namanya membangun kekekalan. Waktu kita menebar, menabur kebaikan, kebenaran buat orang lain, itulah kebahagiaan kita. Itulah kebahagiaan orang lain. Mari kita tidak berlomba-lomba untuk menampilkan apa yang pada akhirnya akan habis dan lenyap, tetapi kita berlomba-lomba, khususnya bertanding dengan diri sendiri, mengalahkan diri sendiri untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Saya perhatikan ada beberapa teman yang di masa-masa seperti hari ini, normalnya orang mengikat pinggang, tetapi dia malah berbagi kehidupan, menabur buat orang lain, memberi makan buat orang-orang yang membutuhkan, dan dia berkata kepada saya, ternyata memang benar, banyak orang butuh makan. Dia sudah coba dengan protokol kesehatan yang baik, rupanya itu pun masih kurang baik, karena yang datang berjubel-jubel banyak sekali. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menabur kebaikan, sebetulnya itu menolong diri kita sendiri. Why? Mengapa? Karena ketika suatu hari kita butuh pertolongan, Tuhan menyediakan dengan cara yang tidak pernah kita duga. Jangan pernah menyepelekan orang-orang yang sederhana, orang-orang biasa. Orang-orang yang demikian pun bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat saudara. Dan hari ini kalau saudara masih dianggap kecil, sederhana, biasa, tidak masalah. Karena Tuhan bisa bentuk saudara, proses saudara setia, saudara tekun, maka ada kemajuan dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan melihat orang yang setia, orang yang tekun, dia akan diberi kepercayaan oleh Tuhan dengan hal-hal yang lebih besar. Lakukan hal-hal yang kecil dengan jiwa yang besar, dengan hati yang besar. Karena semua itu datang dari Tuhan, diberikan kepada kita sebagai kepercayaan kepada kita. Yang keempat, saya berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat. Dikatakan demikian, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasih engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kalau saya lanjutkan, ayat yang kelima, Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau, aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan memperhatikan kita, Tuhan menyayangi kita, dan dikatakan bahwa kita ini adalah berharga di mata Tuhan, betul-betul Tuhan itu dandani kita yang layak sebagai anak-anak kerajaan Allah. Jadi, Tuhan tidak mau kita ini tampil menor, tapi tampil apa adanya sebagai warga kerajaan Allah. Tuhan yang akan dandani, tanpa perlu kita berusaha mendandani. Ingat, dalam Matius Fasal yang ke-6, bunga bakung di Padang, dia lebih indah daripada pakaiannya Salomo yang luar biasa. Padahal bunga bakung di Padang yang hari ini ada, besok belum tentu ada. Bunga saja didandani, apalagi kita. Jadi, percayalah bahwa kalau kita ini mengutamakan Tuhan, kita menyadari, kita ini berharga di mata Tuhan, Tuhan itu menyayangi kita dengan luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang terakhir, saya adalah pilihan Tuhan, imam dan raja, kudus dan milik Tuhan. 1 Petrus 2, 9-10. 1 Petrus 2, 9-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kamulah bangsa yang terpilih, kita adalah the chosen nations, bangsa yang terpilih, dan dikatakan imamat yang rajani, sebagai imam dan raja. Hai para pria, Anda adalah imam, raja, dan nabi di rumahmu. Jika lo tidak ada pria, atau tidak ada sang suami di rumah, Hai Anda wanita, Anda adalah imam, raja, dan nabi. Raja, otoritas, punya kuasa. Nabi menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang yang ada di rumahnya. Sementara imam menjadi penghubung dari orang-orang di keluarganya kepada Tuhan. Dan peran sebagai kepala rumah tangga, entah itu pria atau wanita, benar-benar ganda. Dan pasti ada berkat ganda juga. Anda betul-betul berdoa syafaat untuk anggota keluargamu. Dan kalau saya sebagai gembala, saya berdoa buat jemaat yang saya layani. Saya berdoa buat saudara. Supaya saudara benar-benar menghadapi hari esok, tidak ada kekhawatiran lagi. Saudara benar-benar bersyukur dan bersuka cita menghadapi hari esok. Sehingga setiap hari kita dapat berkata, Haleluya, hari ini adalah harinya Tuhan. Aku akan bersama dengan Tuhan, bekerja. Dan aku akan mengumpulkan berkat untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap hari ketika kita berkata demikian, maka kita ini penuh antusias, penuh syukur dapat bekerja dan melayani sesama kita. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan akhiri dengan beberapa hal yang sangat penting dari Kamulah bangsa yang terpilih. Jadi Anda adalah orang pilihan, Anda adalah imam dan raja, Anda adalah bangsa yang kudus. Kudus itu artinya dipisahkan, Hagios, Hagiasu. Dipisahkan, Kados. Umat kepunyaan Allah sendiri. Anda adalah kepunyaan Allah sendiri. Artinya, Anda miliknya Tuhan. Kalau Anda miliknya Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saudara. Supaya kita memberitakan kabar baik kepada orang lain, pekerjaan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kita memberitakan kesaksian hidup. Jangan malu bersaksi. Bersaksi itu bukan bercerita tentang apa yang kita alami saja, tapi bercerita tentang kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Dan saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau kita ini menerangi orang-orang sekitar kita. Tuhan ambil kita dari comberan, dari got, dari tempat yang gelap, tempat yang kotor, dibersihkan, disucikan, supaya kita menjadi terang. Dan ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Allah Raja dan Juru Selamat, kita adalah terang dan garam dunia. Kekasih Tuhan, kita dulu nggak pernah menikmati belas kasihan Allah, tapi hari ini kita menikmati belas kasihan Allah. Menikmati kasih dan belas kasihan Allah. Kalimat terakhir, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya sangat berharga dan disayang Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya sangat berharga dan disayang Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Mari kita berdoa, sadari bahwa diri kita di depan Tuhan adalah saya biji matanya Tuhan. Wajah dan nama saya terwukir di telapak tangannya Tuhan. Saya disayang Tuhan, saya berharga di mata Tuhan, saya adalah pilihannya Tuhan. Saya adalah imam dan raja yang kudus dan milik Tuhan sendiri. Itulah siapa saya di hadapan Tuhan. Demikian pula Anda di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak kami berdoa, kami bersyukur bersama para kekasih Tuhan yang sedang berdoa bersama dengan kami. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan jauh lebih indah, jauh lebih baik daripada apa yang pernah kami pikirkan dan doakan selama ini. Saat ini kami percaya bahwa setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, asal sepengetahuan Tuhan, itu mendatangkan kebaikan buat kami. Malam ini kami mau berdoa buat para kekasih Tuhan yang keluarganya sedang ada di rumah sakit terkena COVID-19 dan yang sedang sakit karena sakit-sakit yang lain. Kami berdoa bilur Yesus menyembuhkan mereka secara total, pulih total, dan dapat segera pulang ke rumah. Dan kami percaya Ibu Silvi yang ada di Jakarta segera pulang ke rumah, dan Oma dari Pak Adianto, Pak Adinata. Tuhan jamah biarlah segera pulang ke rumah, berkumpul bersama keluarga besarnya. Dan kami berdoa juga untuk kekasih Tuhan, Pak Selamet yang ada di Jajak. Tuhan menjamah kesehatannya dari struk, dan Tuhan sembuhkan dia total. Kami berdoa buat Ibu Sufi, biar Tuhan jamah kesehatannya dipulihkan, syaraf-syaraf di matanya secara total pulih. Dan kami juga berdoa buat Dedy Paulus yang ada di Solo, Tuhan menyembuhkan, memulihkan sakit di dalam organ tubuhnya, dan kami percaya bilur Yesus menyembuhkannya total. Biarlah semangatnya berkobar-kobar, membara kembali. Terima kasih Bapak buat para kekasih Tuhan yang lain, Miss Lydia yang ada di Jakarta, Tuhan sembuhkan asam lambungnya, dan tak lupa kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang lemah imannya. Biarlah lewat firmanmu, lewat saudara-saudari yang menguatkan, yang berdoa, jadilah mereka kuat kembali imannya. Dan kami berseru, kami bersyukur, kami berdoa, yang hari-hari ini sedang kekurangan. Tuhan memberikan kelimpahan, Tuhan memberikan penyediaan. Kami percaya ya Tuhan bahwa rancangan Tuhan yang terbaik, Tuhan nyatakan buat setiap kami. Yang sedang menghadapi jalan buntu, Tuhan buka jalan-jalan yang lain. Dan biarlah malam ini kami menyadari, ketika kami lemah, kami kuat karena kami berserah kepada Tuhan. Ketika kami kekurangan, kami diberkati oleh karena Tuhan. Dan kami mau belajar bersyukur dan bersuka cita senantiasa, mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami, karena kami menyadari bahwa apa yang ada pada kami, itu semua karena kasih karuniamu semata, oleh karena kebaikan dan kemurahanmu semata. Terima kasih Bapak, berkatmu turun atas negeri Indonesia, biarlah aman tertib damai sejahtera, dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Dan kami berdoa biarlah aparat militer, kepolisian yang sedang berjaga-jaga di berbagai tempat, diberi kekuatan, ketabahan, hikmat, penguasaan diri, sehingga ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang berdemo, yang sedang bermaksud kurang baik sekalipun, Tuhan tolong mereka, meluputkan mereka dari bahaya. Dan nama berdoa biarlah semakin minim orang-orang yang menjadi korban di dalam demo, semakin minim hal-hal yang dirusak. Dan kami berdoa, kami menengking segala kuasa kegelapan, segala kuasa lucifer, segala kuasa dari penghulu udara, penguasa-penguasa di udara yang berusaha mengacau bangsa Indonesia. Kami patahkan kuasanya. Dan malam ini kami berseru berdoa, Indonesia bagi kemuliaanmu. Dan kami berdoa ya Tuhan, supaya orang-orang yang berkumpul di berbagai kota ini melakukan demo, tidak terkena sakit COVID-19 khususnya. Dan mereka benar-benar ketika mereka datang dan pulang, mereka disadarkan. Dan mereka benar-benar belajar mengerti, berdemo yang benar, yang baik, dengan etika yang baik. Dan kami berdoa ya Tuhan, bangsa negeri Indonesia disembuhkan, dipulihkan dari COVID-19. Dan kami menyerahkan bangsa Indonesia perekonomiannya, yang sedang mengalami resesi, tetapi Tuhan sanggup membalikkan keadaan dengan cara Tuhan. Oleh sebab itu, kami minta, kuatkan, teguhkan para pengusaha yang ada, yang sedang bekerja, mengolah pekerjaannya, mengelola pekerjaannya bersama karyawannya. Mereka bau-membau tolong-menolong, sehingga dapat melayani para pelanggan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya anak-anak Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Dan ketika mereka bekerja, ketika kami bekerja, ketika kami melayani, Tuhan yang buka jalan selalu. Tuhan yang tolong dengan keajaiban, dengan segala yang luar biasa, yang tidak pernah kami pikir, tidak pernah kami duga, Tuhan sediakan. Ajar kami menjaga kehidupan kami, dan orang-orang di sekitar kami dengan protokol kesehatan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan beristirahat. Malam ini turunkan berkatmu, di dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tetap semangat, tetap bersyukur, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya.